MEDIO Atau pengen nontonin keseruannya? Buruan, beli tiketnya sekarang! Cek link registrasi di deskripsi episode kali ini ya Tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD, dan DPD dijadwalkan pada 4 November mendatang Terkait hal itu, Bawas Loko Tamanadu mengingatkan peserta pemilu agar mencopot sementara alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi yang melampaui batas pasca penetapan DCT Komisioner Bawas Loko Tamanadu Abdul Gafur Subair memastikan pasca penetapan DCT bakal ada penertiban alat peraga kampanye karena tahapan jadwal masa kampanye baru akan dilaksanakan pada 28 November mendatang Alat peraga kampanye yang diturunkan nantinya bisa dipasang kembali saat masa kampanye bergulir Sementara jelang tahapan penetapan daftar calon tetap, Bawas Loko Tamanadu fokus pada pengawasan terhadap kepatuhan dan isu krusial berdasarkan potensi kerawanan Isu krusial itu mencakup pengawasan terhadap akses sistem informasi melalui CILON memastikan ketentuan 30% kuota perempuan hingga mengawasi potensi terjadinya penggunaan fasilitas negara oleh calon Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat adanya pertumbuhan nilai ekspor di Sulawesi Utara pada periode September 2023 sebesar 6,89% dibandingkan Agustus 2023 Asim Saputra, Kepala BPS Sulawesi Utara menjelaskan secara mantuman nilai ekspor melonjak dari capaian 64,40 juta USD pada bulan Agustus 2023 menjadi 68,87 juta USD pada bulan September Meski demikian, Asim juga menyampaikan nilai itu justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya yang saat itu mencapai nilai 93,02 juta USD atau turun sebesar 25% lebih Sementara dari sisi kinerja ekspor golongan bahan HS 2 digit di mana kontribusi terbesar disumbang oleh lemak minyak hewan abadi dengan kontribusi 56,28% dengan kinerja mencapai 38,5 juta USD dan volume mencapai 44 ribu ton Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini Terima kasih telah menonton!